Intro Salam Wisna Wira Widayaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Sertu Pomuklara Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam meliputan Wisna Wira Widayaka Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Dalam upaya untuk merefleksi kembali momentum kebangkitan semangat nasionalisme Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam sambutannya Kastal Tahmil Puspomal, Letko Laut PM Sri Hartati SHMH Menyampaikan bahwa, kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari Untuk itu kita terus bangkitkan pemuda-pemudi bangsa ini untuk berusaha atas penguasaan teknologi Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 Dalam rangka meningkatkan dan mempererat hubungan serta kerjasama TNI Polri Jajaran Polisi Militer Wilayah Jawa Timur Menghadiri acara sinergitas TNI Polri yang diselenggarakan oleh Bitpropam Polda Jatim Bertempat di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Surabaya Kegiatan tersebut juga dihadiri para Komandan Polisi Militer TNI AD, TNI AL dan TNI AU di wilayah Surabaya Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mempererat soliditas TNI Polri di wilayah Jawa Timur Sebagai tindak lanjut Rakornis POM TNI dan Propam Polri yang telah dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun 2024 Atlet tembak dari Koarmada 1 Turut berpartisipasi dalam kegiatan lomba menembak Piala Kapolda Kepulauan Riau Di lapangan tembak M. Jasin, Mapolda Kepulauan Riau, Batam Atlet dari Polisi Militer Koarmada 1 Serda Pompitania Marta berhasil menyebet juara 1 untuk kelas 20 meter Firewoman Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi Kekompakan dan kebersamaan antara TNI Polri Pemerintah daerah dan stakeholder khususnya dengan komunitas pecinta olahraga Menembak di Provinsi Kepulauan Riau Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menerima audiensi dari Kapten Laut Khusus Dr. Putu Oktavianti Mahasiswi Kedokteran Forensik Dan Studi Mediko-Legal Universitas Indonesia dalam rangka pembuatan tugas akhir Kegiatan penelitian tersebut diterima langsung oleh Dirbin Gakumpus Pomal Kolonel Laut PM Gokdin Gultom Di ruang kerjanya sekaligus sebagai narasumber Materi wawancara kali ini adalah sekitar peran dokter forensik sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan Serta untuk mendapatkan masukan tentang kajian dan potensi kedokteran forensik Dan studi mediko-legal di lingkungan militer khususnya TNI Angkatan Laut Dalam rangka memeriahkan kejuaraan Danden Mama Besal Kap 2024 Tim Lari Estafet Putri dari Puspomal telah mengikuti cabang olahraga Lari Estafet 400 meter Yang dilaksanakan di lapangan Prisila Mabesal, Cilang Kap Jakarta Timur Pada pelaksanaan lomba Lari Estafet Kali ini tim Putri Puspomal telah menjadi juara grup pada babak penyisihan dan runner-up pada babak semifinal Selanjutnya tim Putri Puspomal akan melanjutkan perjuangannya pada babak final Lari Estafet Yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni tahun 2024 mendatang Semoga kedepannya atlet Puspomal bisa terpilih mengikuti kejuaraan di ajang yang lebih besar lagi baik di tingkat nasional maupun internasional Wakil Komandan Puspomal, Laksamana Pertama TNI Jul Kipli SHM HMTR Hanla Memimpin upacara pemakaman almarhum Brigjen TNI, Marinir, Purnawirawan, Hasnul Ruslan SIP Di Taman Makam Bahagia Jonggol, Kabupaten Bogor Almarhum merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Alumni AL 16 tahun 1970 Yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Harian Babinkar TNI sebelum memasuki masa pensiun Dalam amanatnya, Wadan Puspomal selaku inspektur upacara menyampaikan Upacara militer ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah Atas jasa dharma bakti dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa Seraya memanjatkan doa Semoga Allah SWT memberikan ketabahan dan kesabaran kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan Dalam rangka menjaga kedisiplinan dan tata tertib bagi anggota TNI Polri dan ASN di kota Banjarmasin Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin bersama unsur penegak hukum di wilayah Antara lain Subdenpomat 62 Banjarmasin, Satpom Awulanut Syamsuddin Nur, Provosko Rem 101 Antasari dan Propampolda Kalsel melaksanakan razia gabungan ke sejumlah tempat hiburan malam Beberapa tempat hiburan malam di wilayah kota Banjarmasin tak luput dirazia oleh petugas gabungan dengan tujuan untuk mengecek dan mengamankan Dan bila ada anggota TNI, Polri maupun ASN berada di tempat hiburan malam Dimana tempat tersebut sangat rawan terjadinya keributan dan pelanggaran Untuk itu perlu diadakannya peran petugas selaku penegak hukum di kota Banjarmasin Ketika situasi di sekitar Anda tidak menyenangkan Di saat itulah sebenarnya karakter Anda sedang dibentuk Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puskomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Feva, Jaya Mahe Jalas Feva